Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Gigi jadi hari ini hari Kamis ya, tanggal 21 Maret 2024 IHSG hari ini ada kenaikan tipis 0,10% close di 7.338 Padahal tadi IHSG nya sempat naik ya, ke area high 7.906 Tapi ternyata ada penurunan sehingga kenaikan IHSG hari ini cukup terbatas Nah jadi seperti biasa kita akan memantau dan juga menganalisa saham-saham di sektor batubara Jadi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham Dan seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia Oke guys, untuk teman-teman yang lagi cari analisa fundamental saham Boleh cek link video saham lainnya di kolom deskripsi guys ya Nah kita akan lihat dulu untuk harga acuan batubara Disini ada sedikit koreksi ya, 0,39% close di 128,90 USD per ton Apakah ini bisa menjawabkan harga saham-saham sektor batubara bisa turun? Nah kita akan lihat guys ya Jadi para dividend hunter ya, dividend hunter yang mengincar dividend saham-saham sektor batubara Itu biasanya mereka membeli saham yang akan bagi dividen Ya biasanya di 2 bulan atau 3 bulan sebelum pembagian dividen guys ya Nah tapi kita lihat ternyata untuk saham-saham sektor batubara ya Ini kan bagi dividennya kisaran 2-3 bulanan lagi gitu Tapi harga sahamnya malah naik terus guys ya Yang pertama kita PTBA terlebih dahulu Untuk PTBA hari ini malah naik 2,08% Setelah kemarin kita predict dia turun guys ya Karena ada distribusi tapi ternyata hari ini malah lanjut naik Nah jadi ada small distribution untuk top satunya berarti dari ZP guys ya ZP jualan 28.800 slot Tapi ya guys ya disini kalau misalnya teman-teman perhatikan Top 5 ada small accumulation dan rata-ratanya cukup netral Jadi disini ada yang akumulasi juga Ada BB, DH, ESO, DBK, YU, XA dan juga AI guys ya Bahkan kalau misalkan kita runtuh guys ya Disini akumulasinya malah terlihat lebih besar gitu ya Dari BB, DH, ESO, DBK Ini kalau misalkan kita gabungkan ya Top 5-nya ini malah ada akumulasi seperti itu Nah jadi wajar ya PTBA hari ini naik 2,08% Ada perbedaan ya antara teman-teman holder dan juga teman-teman yang belum punya barang gitu guys ya Itu pastinya ada perbedaan Kalau kawan-kawan holder pengennya turun dulu gitu ya Pengennya turun, sorry Kalau kawan-kawan holder yang sudah pegang PTBA sejak lama gitu guys ya Di area 2.300, 2.400 Mereka itu pengennya naik terus gitu guys ya Naik terus pokoknya sampai dividend sampai tembus mentok 3.000, 4.000 gitu guys ya Itu holder pengennya naik terus ya Karena mungkin barangnya sudah banyak di PTBA Nah tapi ada beberapa investor yang ibaratnya belum aware dengan dividend Atau belum menghitung mungkin ya Dan juga belum paham ya terkait dividend jumbo itu efeknya akan seperti apa sih gitu kan Nah jadi untuk investor yang belum masuk dan baru paham ya Baru aware ya dengan saham-saham yang rutin bagi dividend besar Ini berharap ya PTBA bisa turun dulu gitu guys ya Nah target kita itu di 2.800 dan juga 2.680 Gak masalah guys perjalanan sebenarnya masih panjang gitu guys ya Saham masih bisa volatil Tapi kalau misalkan ada potensi untuk harga acuan batubara bisa naik kembali Harga saham PTBA juga bisa saja lanjut naik Bahkan bukan hanya PTBA Saham-saham batubara lain pun ya bisa lanjut naik lagi Jadi tanpa adanya turun gitu Jadi ya teman-teman cicil-cicil aja Tapi jangan all in gitu Saya sarankan jangan all in Sehingga nanti ketika ada koreksi Teman-teman masih bisa beli saham di harga yang lebih murah lagi Itu tergantung teman-teman aja Mau beli saham yang mana ya tinggal dihitung aja Lebih menarik dividend yang mana Lebih menarik fundamental yang mana Itu teman-teman tinggal analisa ulang Nah makanya kita selalu memantau ya Untuk saham-saham bagus yang rutin bagi dividend Ya agar teman-teman juga nanti bisa request ya Sesuai dengan portfolio-nya teman-teman Seperti itu Mungkin ke depannya Kalau misalkan ada request-an ya Mungkin Kalau misalkan ada kesempatan sih Pengennya ada grup gitu ya Tapi bukan grup edukasi Tapi grupnya lebih ke grup Ya konsultasi gitu guys ya Kita lanjut ke saham Adro ya Untuk Adro hari ini Sempat naik guys Ke area high 2700 Tapi close di 2650 guys ya Masih di area yang sama Dengan closingan kemarin Jadi Adro hari ini 0% gitu guys ya Untuk kenaikan Meskipun sempat naik ya Nah jadi untuk Adro Ada potensi turun ya Ada potensi turun Ini kesempatan juga nih Buat teman-teman yang mungkin Ngincar saham Adro ya Semoga nutup gap Di 2500 dan juga di 2430 guys ya Dan hari ini kita lihat ternyata memang ada big distribution ya Dari ZP, RX, AK, BK, YU dan juga AG untuk investor asing Tapi ada beberapa investor asing juga yang akumulasi Ada KK, XA, YP, DR, BQ, KZ guys ya Coba kita cek ya Current flow underlaynya ini mulai turun Jadi kemungkinan Adro ini bisa saja terkoreksi Kalau misalkan lanjut di distribusi Teman-teman bisa tunggu di area psikologis 2500 ya guys ya Atau di 2550 Dan juga untuk level psikologi selanjutnya ya Kalau misalkan teman-teman sanggup untuk nunggu di bawah Yaitu di 2400 ya Atau mungkin lebih rendah lagi Di 2360, 2320 Ini angka yang kembali lagi ke area supportnya Seperti itu guys ya Jadi kita bisa akumulasi banyak nih Kalau misalkan Adro nya turun ya Seperti itu Tapi kalau misalkan holder Holder yang pegang sejak 2300 Itu berharapnya naik terus gitu Pasti gitu guys ya Jadi ya ada sedikit perbedaan gak masalah ya Tapi yang penting tetap ya Kita hold saham-saham bagus yang rutin bagi dividen Kita lanjut ke saham ABMM Untuk ABMM Kenaikannya perlahan tapi pasti guys ya Pelan-pelan tapi pasti Hari ini naik 2,73% ke 3760 per lembar saham Tapi ada big distribution Ada big distribution dari PD ini guys ya 3200 WP, XL Nah ternyata investor retail ya Ini melakukan penjualan PD itu indopremier YP itu mirai aset ya guys ya XL itu stockbit sekuritas Kalau DH ya kita cek aja DH itu sinar emas sekuritas ya Mungkin teman-teman yang pakai sinar emas sekuritas Boleh tulis di kolom komentar MG ya MG itu semesta indofest ya Semesta indofest ya guys ya betul ya MG itu biasanya yang dananya gede-gede gitu guys Karena mungkin ada fast order ya Mungkin ada stop lossnya bagus gitu guys Jadi mereka pada pakai MG Ya hati-hati MG kalau misalkan top buyer Lalu ada XA, XC ya guys ya XC ini ajaib sekuritas ya Seperti itu Itu beberapa sekuritas yang biasa dipakai oleh retail Nah lalu Hari ini ya meskipun big distribution dari retail Tapi investor asing malah akumulasi Kita cek foreign flow BK ya disini akumulasi BK, CCCP, ZP, KKAK, DRLG Nah ini foreign flownya naik ya guys ya Naik sangat pesat gitu Jadi ABM Investama berpotensi naik ya Karena stokasik juga sudah lumayan oversold ya Sudah lumayan turun dan mulai melanda ini Kemungkinan akan naik Meskipun ada big distribution hari ini ya guys ya Tetap saya berpatotannya sama foreign flow Kalau foreign flownya bagus Berpotensi lanjut naik Tapi kalau foreign flownya turun Ya biasanya sih turun dulu gitu guys Jadi ya kita lihat lah nanti ya Untuk ABMM kita akan coba pantau besok di hari Jumat Kita lanjut ke saham Petrosi Nah Petrosi ada yang bertanya di kolom komentar ya Apakah Petrosi bagus untuk investasi jangka panjang Kalau saya sih kalau investasi jangka panjang Tetap berpatokan sama dividen guys ya Karena dividen itu ibarat pengaman kita Ya dalam berinvestasi Ibaratnya safety belt gitu guys Ya saham pengaman Dalam kita investasi Begitupun saat kita berkendara ya Ada safety belt Ada apa tuh guys yang Gelembung itu Gelembung itu ya pengaman ya Itu juga menjadi pengaman Kalau misalkan kita ya Nah usubillah ada sesuatu ya Tabrak gitu ya Itu kita bisa melindungi diri kita Dengan safety belt dan juga Alat pengaman lainnya Begitupun juga dengan investasi Karena kita investasikan itu duit Ya duit bukan daun gitu guys Jadi kita perlu pengaman Nah untuk Petrosi ya pandangan saya terhadap Petrosi adalah Sebenarnya IPS nya bagus ya Lalu kontrak bisnisnya juga lumayan besar gitu guys Saya dapatnya kemarin untuk tahun 2024 ini Jadi pandangan saya itu ya tergantung PSP nya Atau tergantung ya disini pengendalinya ya Bapak Praegu Pangestu Apakah untuk Petrosi masih bisa bagi dividen besar atau tidak Saya yakin 100% guys Kalau misalkan Petrosi ini gak bisa bagi dividen besar Pasti harganya anjlok guys ya Balik lagi ke 3 ribu bahkan ke 2 ribuan Kalau misalkan tidak bagi dividen besar ya Ibaratnya tidak sebesar tahun lalu lah ya Padahal Petrosi secara laporan keuangan bagus ya Dan mampu untuk bagi dividen gede seperti itu Nah jadi kita lihat ya Petrosi sempat turun dari 5 ribuan ya Ke 4 ribuan 4.400 ya Di sini 4.300 Karena ini sangat volatil guys ya di Petrosi ini Hari ini naik 3%an ya Petrosi sangat volatil karena Lembar saham yang beredarnya mungkin tidak terlalu banyak gitu Jadi ya volatil gitu guys ya Bidovernya jarang-jarang Jadi naik turunnya gampang seperti itu Hari ini naik 3% dengan adanya small accumulation Dari PD, CCHP dan beberapa investor asing Ada YUD, RBK, AG, YP dan juga AK guys ya Sebenarnya menarik aja untuk Petrosi Tapi kita kan dalam investasi butuh kepastian guys ya Butuh kepastian berapa sih dividennya gitu kan Kalau misalnya dividennya menarik yaudah kita kejar gitu ya Selama harga sahamnya naik ya kita punya opsi Apakah kita mau sell di atas ya sebelum kumdet Atau kita ambil dividen itu kita punya opsi gitu guys ya Jadi ya santai aja lah dalam investasi Yang penting kita analisa dulu sebelum beli Kita lanjut ya ke saham Indi Indika Energy ada yang bertanya di kolom komentar Kak Indika Energy jual dulu apa gimana nih Ya kalau misalnya teman-teman sudah cukup ya dengan cuan 16% Atau mungkin 10%an Ya nggak masalah ya mau dijual dulu juga nggak masalah Tapi kalau saran saya sih kita masih white and see Sebenarnya ya masih nunggu rilis laporan keuangan Karena kalau laporan keuangan jeblok bisa dihukum market Seperti itu Hari ini ada kenaikan 2% guys Untuk Indi ada normal accumulation ya Dari GR, BKA, OCC, DX, AG dan lain-lain Kita cek foreign flow ya Tapi rata-rata sih disini kita lihat ya Untuk investor asingnya ada kejualan Jadi foreign flownya juga turun Seperti itu ya Stokastik juga sudah overbought ya Sudah jenobli Jadi kemungkinan Indi ini bisa turun juga sebenarnya Nah teman-teman ya sampai di average saat ini Ada upside ya Capital gain upside 15,57% Mungkin teman-teman ada yang cuan 10% Ada yang cuan 12% ya Kalau misalkan mau di take profit dulu ya monggo Ya bisa untuk lebaran gitu guys ya Seperti itu Jadi masih ada normal accumulation Tapi asingnya hari ini jualan Tergantung teman-teman menyikapinya seperti apa ya Kita lanjut ke saham harum energy Untuk harum juga sudah naik ya Misalkan 33% Kalau misalkan sampai area saat ini Ya sekitar 28% Untuk harum energy Karena harga nickelnya merangkak naik Mungkin ya Mungkin ke depan kinerjanya akan bagus ya Kalau misalkan harga nickel kembali normal Hari ini ada kenaikan 1,83% Plus di Rp. 1390 per lembar saham Stokastik mulai turun ya guys ya Meskipun hari ini ada kenaikan 1,8% Dan kita cek top 3 ada big accumulation Dari NI, KZ dan juga CC guys ya Tapi distribusinya sih ada juga ya Distribusi AZ, OD, ZP disini ada Kelihatan distribusi Tapi overall ya ada normal accumulation Di saham harum energy Oke guys untuk harum Mungkin teman-teman bisa ditargetkan ya Kalau misalkan mau nunggu Di 1,200 ya guys ya Area resistant yang jadi support Dan level psikologisnya di 1,200 ya Untuk harum energy Atau kalau misalkan turun kembali di 1,075 Teman-teman bisa beli lagi di Ini ya By the deep ya Atau beli di support seperti itu Tapi kalau misalkan laporan keuangannya bagus sih Kemungkinan juga harum bisa lanjut naik Dan area saat ini menjadi higher low Yaitu di 1,390an gitu guys Karena 2 hari yang lalu itu ada koreksi Kita lanjut ya ke BSSR ya Untuk BSSR masih banyak retail yang optimis Tapi hari ini malah terlihat jualan Kalau misalkan saya lihat di grup-grup gitu ya Banyak sekali yang suka sama BSSR ya Untuk investor retail Ada XCXL ya Hari ini melakukan penjualan ya Rata-ratanya sih disini netral aja Tapi top 1 ada akumulasi Itu dari EP ya EP akumulasi hari ini BKCPXA juga akumulasi ya Kita cek aja disini Forenflow-nya gimana YP mirai aset juga retail Disini juga ya Kemungkinan retail ada jualan hari ini Tapi investor asingnya ada masuk Jadi forenflow-nya naik Azet ya Sukor sekuritas ya Sukor juga bisa sih Digunakan oleh retail ya Jadi untuk BSSR ya Kemungkinan bisa lanjut naik nih guys ya Belum ada overbought ya Jadi mungkin lanjut naik Dan target kenaikannya Bisa sampai di 3.800an guys ya Level psikologis aja lah kita ya 3.800 untuk resistan awal BSSR Nah jadi Sama mana nih kira-kira yang menurut teman-teman Lebih menarik untuk Dividend Investing maksud saya Untuk Dividend Investing di tahun 2024 ini Apakah PTBA, ADRO Lalu ABMM Lalu Petrosi Indi dan lain-lain ya Boleh tulis aja di kolom komentar Oke guys mungkin sekian ya guys ya Video pembahasan kita tentang Pantauan ya Salam-salam sektor batu barak Pada hari ini guys ya Nah kita cek dulu deh PTBA Foreign Flow-nya nih kira-kira naik atau turun Wah Foreign Flow PTBA Malah turun guys ya Tapi sebenarnya gini ya Sebenarnya Investor besar ya Yang akumulas itu Bisa nyamar juga sebenarnya Jadi pakai broker lain gitu Ya bisa nyamar pakai broker lain Tapi Foreign Flow ini tidak bisa di Ini ya Tidak bisa dibohongi gitu Kalau Foreign Flow-nya turun Ya berarti investor asing cabut ya Kalau Foreign Flow naik berarti investor asing masuk Seperti itu Oke guys jika ada pertanyaan Boleh tulis di kolom komentar Untuk request-an Mungkin akan kita mulai juga Nanti ini guys ya Nanti pagi lah ya Kalau misalnya teman-teman mau request Ya request aja nanti Misalkan saya nggak bales Ya berarti itu di note gitu guys ya Oke guys terima kasih sudah menonton Channel Like You Saham ya Thank you for watching Semoga ibadah puasa teman-teman Selalu diberikan kelancaran See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati